Oke semuanya balik lagi di channel Marguna Wirawan Bagi kalian yang baru datang jangan lupa klik tombol merah yang ada di bawah ini Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Marguna Wirawan channel Oke teman-teman selamat sore selamat di tempat lagi bersama Marguna Wirawan channel Di video kali ini saya ingin membagikan tutorial yaitu cara tanam panili setek pendek ya Ini langsung dipolidek di media tanam ya teman-teman ya Ini adalah polidek yang sudah dibuatkan ya media tanamnya seperti ini ya Sekarang ini akan langsung ditanam disini ya Ini sebelumnya penyetekan ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya Jadi yang disiapkan itu adalah rumput ya Rumput yang sudah kering ini buat nanti kita harus diatasnya ya Jadi kita lanjut ke videonya ya teman-teman ya Tapi sebelum lanjut ke video jangan lupa ya klik tombol subscribe Support terus channel Marguna Wirawan agar bisa berkembang Dan memberikan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua ya Gimana pun berada Oke kita lanjut ke videonya Oke teman-teman jadi ini adalah polidek ya Yang sudah diisi tanah yang dicampur dengan kotoran sapi yang sudah diplementasi ya Seperti ini Jadi penanaman yang pertama kita tanam yang dua ruah dulu ya Seperti ini ya Ini adalah jenis planipolia ya Jadi penanamannya itu gak usah terlalu dalam ya Dan kita taruh saja disini ya Kemudian kita tabur Ya Ini penanamannya hanya satu ruah ya Yang menentuh media tanah ya Seperti ini Kemudian Kita Kasih ya Rumput Rumput yang sudah kering ya Teman-teman Ini Ini kita tutup ya Tujuannya agar di saat Panas Ini Sulur paneli tidak langsung Kena sinar ya Kemudian kalau ini Sudah lapok Ya Ini akan menjadi Bepuk juga buat tanaman panili Ya Bisa disimak teman-teman Jadi sekarang Penanaman yang Tiga sulur ya Yang tiga sulur Yang tiga ruas Nah Yang tiga ruas Ini tanamnya juga sama Ya Kita tanam yang Satu yang paling bawah ini ya Teman-teman ya Kita letakkan saja Ya Kemudian kita tabur Nah Sama juga Terlakuannya sama Kita tutup Dia otak Untuk Untuk yang Udah sering ya Sekarang Kenanaman yang Empat ruas Ya Yang empat ruas ya Ini ditanam Dua ruas ya Teman-teman ya Dua ruas Sama Ya Kita biarkan saja Bengkok seperti ini Ya Kita taruh Kemudian kita tabur Ya Seperti ini Ini juga sama Kita kasih Gumput Sekarang Penanaman yang Lima ruas ya Lima ruas Oke Kita bikinin Galen sedikit ya Ini tanamnya juga Sama ya Dua ruas ya Teman-teman ya Kalau bengkok Seperti ini Ya Dibiarkan saja Dia bengkok Seperti ini Ya Kalau Nanti Kalau kita paksa Bengkok Biar lurus Nanti dia itu Memat Itu yang akan Menyebabkan Paneli itu Busok Ya Jadi Biarkan saja Bengkoknya dia Seperti apa Kita naikkan saja Seperti ini Ya Kemudian kita tutup Bakaian tanah Seperti ini Kemudian Kita kasih Untuk Yang sudah Kering Ya Seperti ini ya Teman-teman ya Ini penanamannya Saya lakukan Di suri hari Kenapa? Tanah itu Sudah mulai dingin ya Sudah mulai dingin Soalnya ini Cuaca itu Masih Panas ya Saya lakukan Di suri hari Tujuannya agar Batang Paneli itu Tidak Memar ya Karena Sengatan Matahari ya Seperti ini Oke Kita lihat Tanaman yang Sudah ditanam Yang setai pendek Ya teman-teman ya Oke teman-teman Ini adalah Tanaman ya Sudah pendek Ini Tiga ruas ya Teman-teman Ini kurang lebih Sudah sebulan ya Ya Ini sudah Melayu Tumbuh-tumbuhnya Ya Ini adalah Tanaman Kurang lebih Satu bulanan ya Ya Ini kita Ya Ini karena Sudurnya Ini kecil ya Oke teman-teman Sekian dulu ya Video dari Saya Margunai Rawan Semoga Bermanfaat ya Bagi teman-teman Atau Percinta Tanaman Tanili Dimanapun Berada Oke Selamat Suri Sampai Jumpa Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Tadak